cause if i can't be close to you i'll settle for the ghost to you i miss you more than halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman teman semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya nah teman teman ini perdana ya aktivitas aku tentang menu diet aku dan ini aku akan sharing ke kalian nah ini tuh di pagi hari jadi aku tuh mau bikin sarapan ada teh tawar ada 2 butir telur kukus dan 2 tahu kotak ya teman teman aku kukus semuanya dan ini tuh buat sarapan ya teman teman bagi kalian yang gak suka kuningnya jangan dimakan disekip aja ya nah kalau aku aku makan sama kuningnya ya teman teman nah sarapan seperti ini tuh hanya 280 80 kalori ya teman teman nah kalau seandainya kepingin diet cepet ya kita gak usah makan sama nasi ya pun tapi untuk pemula mending jangan langsung gak makan nasi ya pun takutnya kondisinya itu kan gak sama jadi ya biasanya itu kalau diet defisit kalori ya bunda pertama itu masih bisa makan nasi pun 6 sendok makan nanti pelan-pelan tinggal 2 sendok makan gitu nah aku ini sebenarnya dietnya masih makan nasi bunda bukan yang gak makan nasi sama sekali tapi dulu aku pernah pun gak makan nasi dietnya itu cuma telur protein hewani terus aku itu ngurangi apa gak makan gula gak makan tepung-tepungan terus gak makan kayak santan-santan dan sejenisnya pokoknya ya pun jadi kalau aku mau makan karbo itu aku makan wortel ada bunci seperti itulah jadi semuanya karbonya itu diganti gitu nah dalam waktu 4 bulan bunda aku itu bisa nurunin berat badan sekitar hampir 30 kiloan gitu pokoknya ya oke bunda ini selanjutnya ya aku itu mau makan siang pun jadi disini aku itu makan nasinya itu 2 sendok makan dan ini aku itu bikin kayak semacam tempe sama telur ya aku masak dibumbu pakai roiko gitu terus aku irisin bawang putih bawang merah sama cabai jadi ini tuh ada karbonya ya bunda terus ada proteinnya juga ada protein abadi protein hewani nah untuk makan siang kali ini aku itu biasa ya bunda sukanya itu minum airnya itu putih tapi kadang itu panas ataupun yang anget-anget kuku gitu pun karena aku gak ngopi kalaupun mau minum teh tapi teh tawar aja ya bunda oh iya bunda disini tuh aku cuman sekedar sharing ya bunda jika menurut kalian yang aku sharingkan itu gak apa ya menurut kalian itu kurang gimana aku mohon maaf tapi ini pengalaman aku waktu aku alami waktu aku diet karena sekarang si adik itu kan sudah lepas asih sudah besar sudah masuk paut jadi aku tuh mau mulai diet lagi pun karena aku rasa sekarang itu badan aku sudah kayak melar banget nah untuk sekarang ini berat badan aku itu sekitar 80an ya bunda jadi aku tuh harus menurunkan sekitar ya 30 kiloan ya bunda karena aku pengen banget punya badan sekitar 50an lah kayak gitu tapi tinggi aku itu kan 156an ya bunda kalaupun nanti aku kurangi sampai 30 kilo nanti bagus atau enggak aku juga gak tahu tapi aku pengennya itu 50 gitu oh iya ini yang selanjutnya aku itu lagi masak untuk makan malam ya bunda jadi disini aku itu lagi masak apa ya telur telurnya itu aku bikin sup seperti ini jadi disini tuh ada telur 2 terus ada apa namanya tauke nanti aku tambahkan tauke ya bunda terus aku irisin daun bawang ada juga tomat seperti itu pokoknya ini tuh bumbunya aku cuman pakai rohiko aja ya bunda jadi ini tuh aku bikin sup seperti ini untuk makan malam aku aku itu biasanya kalau makan sebelum apa ya ya sekitar habis mahrif seperti itu pun untuk makan malamnya ya nah nanti di jam 9 malamnya itu aku itu biasanya ngemil tapi makannya itu cuman apa ya seperti buah papaya gitu bunda itu pun cuman beberapa gram aja seperti itu ya pokoknya diet-diet aku itu yang aku lakukan itu gak yang ekstrim ekstrim banget ya bunda tapi masih yang wajar-wajar menurut aku tapi setiap diet itu kan gak sama ya bun karena tubuh kita itu gak sama tentang kegiatan sehari-hari juga terus apa ya tentang kegiatan kita juga gitu loh bun jadi gak bisa disamakan gitu nah sekarang ini aku mau makan malam ya bunda seperti biasa ini aku makan malamnya sup tauket telur ya bun jadi aku bikin sup seperti ini rasanya seger banget meskipun bumbunya itu cuman pakai rohiko tapi ini tuh masya Allah nikmat sekali loh bunda mari kita makan ya bun ini aku mau makan malam dulu dan untuk airnya setiap aku makan mesti air putih ya bunda karena memang kesukaanku cuman air putih gitu ya bun nah kalaupun aku pengen makan gula boleh bunda tapi aku biasanya makannya gula-gula yang diabetes atau gula apa ya itu yang pokoknya semacam itulah ya bunda kan ada itu ya biasanya aku nyetoknya seperti itu ataupun kalau masak biasanya aku nyetok pakai gula batu seperti itu ya bun pengen masak pakai yang pakai gula gitu nah kalau untuk masalah olahraga ya bunda biasanya itu aku cuman jalan kaki aja ya bunda 45 menit aja kesekolahan anakku terus aku biasanya itu ya cuman buat beberes aja di rumah gak olahraga yang gimana-gimana cuman seperti itu aja si bunda yang aku lakukan gak diet yang bagaimana-bagaimana pokoknya aku tuh yang simple-simple tapi apa ya badan aku itu misalkan aku makannya itu gak beraturan memang cepat gemuk tapi misalkan aku makannya aku atur polanya seperti ini itu cepat juga kurusnya gitu loh bunda jadi gimana ya pokoknya gak sulit-sulit banget gitu loh bun cuman kita itu pantangannya ya gitu tuh tadi bunda jangan sampai ngiler kalau ada orang makan gorengan apalagi makan sebangsa ya yang nikmat-nikmat itu loh bunda biasanya aku tuh kalau kepingin gorengan bakwan atau pakai itu kalau kepingin ya bun jadi aku tuh bikin semacam telur aku kasih sayur biasanya aku goreng pakai teplon gitu loh bunda jadi ya mengobati kangen seperti gorengan bakwan gitu loh bun tapi itu rasanya juga enak dan untuk campurannya bukan pakai tepung ya bunda tapi aku biasanya pakai nutricel ya agar-agar yang wet gitu loh bun nah ini aku sudah selesai makan malam ya bunda untuk video sharing aku kali ini tentang diet kesederhanaan aku cukup sampai disini ya bunda kita bisa jumpa lagi di menu diet aku berikutnya jika ada salah kata aku mohon maaf sampai jumpa lagi wassalamualaikum bye 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton!